Halo guys jumpa lagi di channel Gargoy Baspa Oke guys malam ini aku pakai si peik ya di Albino Ini aku sengaja pakai ini karena mau cobain karburator yang tadi siang aku review ya jadi ini aku pakai karburator BPKJMU 28 yang generasi kedua Nah setelah aku pasang di Bespa ini ya si peik ya itu yang aku rasa itu RPM bawah atau tarikannya itu jauh lebih responsif itu yang pertama aku rasa Tapi untuk atasannya itu aku belum ngerasain perbedaan yang terlalu jauh sih Tapi untuk RPM bawahnya itu naik drastis ya jadi Bespa aku itu jadi lebih respon banget Jadi memang dari perubahan fisik bentuk dari karbunya bukan bentuk sih ya jadi pengembangan lah istilahnya itu memang aruh di performa ya Jadi untuk performanya itu menurut aku meningkat Yang terasa sangat terasa itu di bagian RPM bawahnya itu jauh lebih kalah Jadi gas sedikit udah langsung lari itu Bespa Jadi kerasanya itu yang aku rasa ya yang aku rasa itu seperti itu jadi responsif banget Bespa aku Nah ini padahal aku pasang di Bespa si albino ya si putih Bespa VX Yang basicnya itu dibilang standar ya nggak standar dibilang racing ya bukan Soalnya Bespa ini memang awut-awutan ya samburaduk lah istilahnya Soalnya Bespa ini dari segi bloknya memang udah portingan tapi masih pakai seher yang ukurannya kecil alias 0M Itu udah aku porting polis cuman masih pakai seher 0M Nah untuk dari segi karbunya udah pakai Jepangan Nah seperti yang tadi aku sebutkan pakai karbu CPO ukuran 28 generasi kedua Untuk primer sekunder aku pakai XL tapi rasio bawahnya aku pakai super Aku oplos ya dulu aku pernah bikin video yang oplos Nah Yang lainnya itu semuanya standar ya Bahkan dari knalpot pun aku masih pakai knalpot standar bawaan Bespa yang bunyinya Adem Karena ini pakai knalpot bawaan eksklusif itu adem Jadi ya mohon maaf kalau Pas aku coba tes-tes RPM atas itu tetap nahan ya karena Satu dari knalpotnya memang nggak ngedukung buat kenceng ya Karena ini kan memang motor buat harian Nih langsung menarik Rasa banget Karbu yang atas pun jauh lebih enak sih Intinya ini jauh lebih responsif lah Jauh lebih responsif sama karbu yang sebelumnya ya Cuman ini karena aku pakainya pasang Pasangnya di Bespa ini Coba kalau di Sipa hijau mungkin enak banget Cuman ini aku pasangnya memang peruntukan buat ini ya Buat si Putih ini Itu buat Bespa yang basicnya seperti ini aja udah Performanya udah naik drastis ya Jadi kalau buat Bespa-Bespa yang udah operkan Jelasnya udah enak banget Nah seperti itu yang aku rasa Ini aku review Jujur ya jadi review apa adanya Kalau memang enak ya aku bilang enak Kalau memang nggak enak ya aku bilang nggak enak Yang aku review ini memang Beneran enak Jadi untuk bawahannya itu lebih respon Bahkan sebelumnya kan aku pakai karburator Pwk CPO 28 sama 30 ya Tapi yang generasi pertama Itu dari dua karbu ini sama ini yang generasi kedua Untuk responnya itu lebih enak ini Dari dua jenis karbu itu Untuk responnya masih lebih enakan ini Dan menurut aku worth it sih buat teman-teman Yang Teman-teman skuteris Ataupun pecinta motor ya Intinya yang pengen pakai karbu Pwk murah Tapi nggak murahan ya Kualitasnya tetap terjamin Itu pakai CPO yang generasi kedua itu Harganya itu Jauh lebih mahal 50 ribu lah kayaknya Nggak Terpaut harganya itu nggak terlalu jauh ya Intinya Lebih mahal 50 ribu atau 30 ribu Menurut aku worth it banget sih Untuk nambah dengan harga segitu ya Jadi Misalnya Pwk CPO yang Biasa itu 250-an Ini di angka 300-an Menurut aku worth it banget Ini aku sekalian mau pulang ya Menurut aku worth it banget Jadi Nambahin sedikit Tapi dapat performa yang mantap Intinya seperti itu Nah untuk konsumsi BBM Aku mungkin nanti next time mau tak coba ya Jadi Ini aku masih Settingannya itu Nggak tau ya Untuk bawahnya sih enak Cuman atasnya belum Tak coba untuk bener-bener kenceng banget Belum Jadi karena memang Pespa ini memang Peruntukan Kuat harian Jadi nggak buat Kenceng-kencengan Jadi ya Aku sedapetnya aja Tapi ini aku pakai Pillow jet sama main jet Pillow jetnya 40 Main jetnya Aku pakai 142 Soalnya untuk karbu yang sebelumnya itu Aku pakai Pillow jet segitu Tapi main jetnya 140 Ini aku sedikit naikkan Satu step Soalnya Yang lama itu Pas Cuman kadang agak kekeringan sedikit Makanya ini aku naikkan pas Tapi dipakai karbu ini Nggak tau ini nanti kalau buat RPM Tinggi Pas siang-siang Seperti apa ya Cuman buat aku worth it banget Untuk harga segitu Itu menurut aku Udah Worth it banget sih Karbu dengan kualitas yang bagus Tapi Nggak murahan Oke Kurang lebih seperti itu Review dari aku Untuk karbu CPO ini Buat teman-teman Yang pengen Coba ya Pengen coba Apalagi teman-teman yang udah Pakai karbu Jepangan Menurut aku worth it sih Harganya murah Tapi nggak murah Oke Sekian dulu video dari aku Ini udah masuk ke kampungku Jalannya Waduh Cakluk-cakluk Jalannya rusak Berlubang Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa